Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Alem Monta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Belakangan ini kayaknya banyak banget kabar buruk ya guys. Mulai dari kabar kawin cerai, sampai kabar orang meninggal dunia karena berbagai sebab. Baru-baru ini kita dapat kabar duka dari dunia hiburan Cina. Salah satu ratu kungfu dari Cina yaitu Cheng Pei Pei meninggal dunia di Amerika Serikat tanggal 17 Juli 2024. Cheng Pei Pei tutup usia di usia 78 tahun, meninggalkan 4 orang anak. Diketahui sejak tahun 2019, dia telah didiagnosa menderita degenerasi kortikobasal. Penyakit langka yang gejalanya mirip sama penyakit Parkinson. Namun pengobatan yang ada saat ini belum mampu memperlambat perkembangan penyakitnya. Sehingga Cheng Pei Pei memilih untuk menyumbangkan otaknya ke Brain Support Network untuk penelitian medis. Sebelum meninggal, Cheng Pei Pei juga merahasiakan penyakitnya dari publik dan memilih untuk menghabiskan sisa waktunya bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Dia juga berpesan agar karangan bunga diganti sama uang sumbangan aja dan dikasih ke Brain Support Network. Selama berkarir, Cheng Pei Pei dianggap sebagai pelopor artis kungfu wanita di dunia perfilman Cina. Sejak tahun 1960-an, dia sudah bermain di banyak banget film. Meskipun wajahnya imut-imut gitu, Cheng Pei Pei pertama kali dikenal karena sejumlah film Busya. Dalam film-filmnya, dia seringkali terlihat bisa dengan mudah mengalahkan lusinan lawan. Jalan cerita kayak gitu belum banyak di masa itu. Jadi tentu aja film-filmnya jadi menarik banget ya. Salah satu film yang bikin dia naik daun di tahun 60-an berjudul Come Drink With Me. Di film ini dia dikenal karena keterampilan melempar pisau. Di tahun 2000-an ke atas, Cheng Pei Pei dikenal karena beberapa film. Seperti Crouching Tiger Hidden Dragon dan Mulan. Di Crouching Tiger Hidden Dragon, meskipun perannya sudah berubah jadi penjahat, dia tetap memamerkan keterampilannya melempar pisau. Selain itu, kisah hidupnya juga inspiratif karena dia berhasil punya empat anak setelah mengalami empat kali keguguran. Setelah bisnisnya gagal dan berpisah dari suaminya, dia juga berhasil gedein keempat anaknya sendirian lho. Empat-empatnya juga udah berkarir sebagai artis sampai sekarang. Nah, cerita lengkapnya simak terus sampai akhir ya. Cheng Pei Pei lahir di Shanghai, China, tanggal 6 Januari 1946. Dia merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Pada awalnya, sang ayah bekerja di unit patroli di Shanghai. Setelah perang selesai, sang ayah membuka pabrik kinta pertama di China. Pada awalnya, semuanya berjalan dengan baik. Sayangnya sang ayah dianggap sebagai pengkhianat, sehingga dia dikirim untuk kerja paksa dan dipenjara di Mongolia. Setelah itu, Cheng Pei Pei sekeluarga gak pernah ketemu ayah mereka lagi. Tentu hal ini menyakitkan banget ya. Sang ibu kemudian bercerai dan mengubah marga keempat anaknya dari Chiang menjadi Cheng. Saat itu adik terakhir Cheng Pei Pei baru aja lahir. Karena situasi di Shanghai sedang bergejolak, Sang ibu memutuskan untuk pindah ke Hongkong. Sang ibu pindah ke Hongkong dengan membawa ketiga adik Cheng Pei Pei. Sedangkan Cheng Pei Pei tinggal bersama sama pengasuh di Shanghai. Di masa sekolah, Cheng Pei Pei sempat belajar balet selama enam tahun. Di tahun 1960, Cheng Pei Pei pindah ke Hongkong dan berkumpul sama keluarganya lagi. Di tahun 1962, dia diterima sebagai angkatan pertama kelas pelatihan artis Xiao Brother. Setelah lulus pendidikan, Cheng Pei Pei langsung tanda tangan kontrak selama delapan tahun dengan Xiao Brother. Setelah itu dia memulai debutnya dengan berperan sebagai laki-laki di film berjudul The Lotus Lamp. Film ini dirilis di pertengahan tahun 1960-an. Di tahun 1964, Cheng Pei Pei muncul di film romantis berjudul The Lover's Rock. Di tahun 1966, nama Cheng Pei Pei mulai naik daun karena memintangi film berjudul Come Drink With Me. Di film tersebut, Cheng Pei Pei memerankan karakter bernama Golden Swallow. Meskipun Cheng Pei Pei gak punya latar belakang seni bila diri, tapi karena pernah belajar balet, badannya jadi lentur dan terlatih. Sehingga dia bisa melakukan adegan perkelahian dengan baik. Ternyata film ini berhasil meraih sukses besar setelah dirilis di Hong Kong. Selain populer, film ini juga disebut sebagai film wuxia terbaik di masa itu. Saat itu selain Cheng Pei Pei, semua pemeran film Come Drink With Me juga jadi naik daun. Apalagi aktor Yehua yang kemudian digosipin pacaran sama Cheng Pei Pei selama 5 tahun ke depan. Di tahun yang sama, dia kembali muncul di film berjudul Princess Iron Fan sebagai siluman tengkorak putih. Setelah itu dia juga muncul di banyak film, antara lain Hong Kong Nocturne dan The Thundering Sword. Di tahun 1968, dia muncul kembali sebagai Golden Swallow di film lanjutan Come Drink With Me yang dirilis dengan judul Golden Swallow. Setelah dirilis di Hong Kong, film ini berhasil mencapai urutan ketiga dalam daftar 10 film mandarin terlaris di tahun 1968. Setelah itu dia terus muncul di banyak banget film-film wuxia. Pokoknya tiap tahun dia itu aktif banget merilis film wuxia baru yang semakin mengukuhkan namanya sebagai ratu film kung fu pertama di Hong Kong. Meskipun begitu, Cheng Pei Pei selalu jujur mengaku bukanlah seorang ahli seni bela diri, melainkan seorang penari. Menurutnya dengan jadi penari, dia bisa terlihat anggun, bisa menendang tinggi dan bisa membungkuk rendah. Setelah bisa menghasilkan uang sendiri, Cheng Pei Pei rutin mengirimkan uang untuk ibu dan ketiga saudaranya yang sekarang sudah pindah ke Australia. Di tahun 1970, Cheng Pei Pei menikah dengan seorang pengusaha bernama Yuan Wentong, lalu pindah ke Amerika. Di Amerika, dia kembali melanjutkan pendidikannya. Meskipun begitu, dia masih bekerja untuk beberapa film sampai tahun 1974. Setelah itu, Cheng Pei Pei berhenti dari dunia hiburan. Selama pernikahan, Cheng Pei Pei sempat mengalami keguguran sebanyak 4 kali. Namun, di tahun 1976, dia berhasil melahirkan putri pertamanya, yaitu Yujin Yuan. Gosipnya saat itu Yuan Wentong kepingin banget punya anak laki-laki, sehingga Cheng Pei Pei terus hamil sampai dikaruniai 2 putri dan 1 putra bungsu. Saat ini, keempat anaknya sudah gede semua dan mengikuti jejak sang ibu dengan masuk ke dunia hiburan. Menurut gosip yang beredar nih, setelah menikah, si Cheng Pei Pei masih suka kirim surat ke Yehua. Isi suratnya katanya cerita kehidupan sehari-hari gitu. Pasangan Yehua yang merasa gak senang, akhirnya menerbitkan surat tersebut di surat kabar dan majalah. Kabarnya setelah itu, Yuan Wentong dan Cheng Pei Pei jadi bertengkar hebat. Di tahun 1980, Cheng Pei Pei kembali masuk ke dunia hiburan lewat 3 film dan 2 serial televisi. Dia juga membuka perusahaan produksinya sendiri di Amerika, lalu mulai memproduksi dan menjadi pembawa acara untuk film dokumenter. Sayangnya, bisnis Cheng Pei Pei tidak berjalan dengan baik, hingga rugi dan menyisakan hutang jutaan dolar. Di tahun 1987, Cheng Pei Pei dan Yuan Wentong memutuskan untuk bercerai. Gosipnya supaya bisa bercerai, Cheng Pei Pei pergi dari rumah dan gak minta uang sepeserpun sama Yuan Wentong. Setelah itu, Cheng Pei Pei yang sekarang sudah menjadi ibu dari 4 anak dan memiliki hutang, kembali ke Hong Kong dan mulai rutin main film lagi. Ngomong-ngomong kenapa kisah hidupnya jadi mirip sama kisah hidup mamanya ya guys. Karena merasa masalah keluarganya adalah masalah pribadi, Cheng Pei Pei merahasiakan perceraiannya dari ibu dan saudara-saudaranya selama 3 tahun. Setelah itu karirnya ya stabil aja. Pokoknya setiap tahun dia selalu muncul di film-film baru maupun serial televisi. Penampilan Cheng Pei Pei yang paling menarik perhatian internasional adalah saat dia berperan sebagai Jet Fox di film Crouching Tiger Hidden Dragon. Lewat film ini, Cheng Pei Pei memenangkan penghargaan Hong Kong Film Award ke-20, kategori artis pendukung terbaik. Selama berkarir, dia sudah muncul di sekitar 86 film dan 24 serial televisi. Serial televisi terakhirnya di tahun 2016 berjudul Ice Fantasy. Sedangkan di film terakhirnya di tahun 2020 yaitu Mulan, Cheng Pei Pei berperan sebagai Mak Comblang. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya guys. Daaah! Terima kasih sudah menonton!